Sebagian besar lahan pertanian di Kabupaten Serang mulai memasuki masa tanam. Meski sempat mengalami pergeseran akibat cuaca tahun 2019 kemarin, namun pada tahun ini produksi padi akan terus meningkat. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serang, Dadang Hermawan, mengatakan, target produksi padi mencapai 528 ribu ton, dan untuk mencapainya tidak banyak kendala yang dihadapi. Bendungan pemeraian yang sebelumnya hanya mampu menghasilkan air 12 meter kubik per detik, pasca direvitalisasi akan mampu menghasilkan air mencapai 16 meter kubik per detik. Kita menargetkan di angka 528 ribu ton. Ini menaburan bisnis, cuman mungkin ada pergeseran itu. Secara khususnya tidak ada kendala yang gimana lah. Tapi kemarin kan soalnya karena masalah air, selain kemarau utama yang kedua ada rehab bendung pemeraian. Nah, berjalan, bendung kemarin juga kan kondisi normal di angka 12 meter kubik per detik. Nah, dengan direhap ini mudah-mudahan bisa mencapai 16 meter kubik per detik itu yang masih dari BWIS. Sedangkan untuk capaian produksi padi tahun 2019, Dinas Pertanian masih menunggu rekomendasi dari Badan Pusat Statistik karena perlu penyesuaian. Mak Firo, Kabupaten Serang melaporkan untuk JTV Network.